Saya kira untuk ukuran di Indonesia itu ya mungkin dianggap dewasa ya Dianggap dewasa dapat bertanggung jawab secara hukum gitu Meskipun pada prakteknya banyak yang masih saja melakukan praktek pernikahan dini Dengan alasan mungkin mohon maaf banyak kejadian-kejadian Yang karena pergaulan anak remaja sampai apa istilahnya MBA ya Married by accident gitu Hibdu nasal menjaga keturunan Karena ketika seseorang atau baik laki-laki maupun perempuan Melakukan perbuatan yang mendekati zina atau perbuatan zina Maka itu akan meruksak terhadap keturunan mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di podcast CIC Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan Ya sebetulnya isu yang cukup fenomenal dan cukup mutakhir sebetulnya Yaitu terkait dengan pernikahan dini Isu ini memang secara umum sering dibahas dari sejak lama sebetulnya Akhir-akhir ini memang ramai kembali ketika ada satu wedding organizer Katakan ya saya tidak akan menyebut namanya Kembali menyeruak di ruang publik kita Nah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara santai sebetulnya Terkait dengan isu ini Pertama kita akan coba melihat sudut pandang hukum Mengenai pernikahan dini secara umum Dan mungkin kalau nanti bisa ditarik juga kepada isu yang hangat diperbincangkan Nah sudah hadir bersama saya Saya pribadi adalah peneliti di CIC Lembaga Risi dan Konsultan Sosial Saya Agus Maududin Dan ahli hukum CIC sudah hadir bersama kita Yaitu Bapak Opik Rozikin MH Nah untuk perspektif hukum terkait dengan pernikahan dini Jadi silakan kepada rekan kita Bapak Opik silakan Pak Ya baiklah terima kasih Saya kira untuk isu tersebut ya Sebenarnya tidak menjadi satu problematik yang baru Karena dari dulu pun ini selalu menjadi perbincangan gitu Titik temunya ada di antara ketika kita menentukan usia dewasa seorang Usia dewasa seorang di Indonesia itu kan berbeda-beda sebenarnya Untuk ukuran secara adat Untuk ukuran secara sosial Kemudian untuk ukuran dari aturan perundang-undangan Untuk ukuran adat sendiri gitu kan Ada sebenarnya kalau di kita tidak dapat dilepaskan dari aspek agama ya Untuk beberapa daerah itu ada yang mengatakan bahwa usia seseorang dianggap dewasa itu ketika di akil balik gitu Di daerah-daerah tertentu sudah menerapkan itu Tapi hal itu juga menjadi problematik ketika dihadapkan dengan fenomena sosial yang lain Untuk usia dewasa dalam hal adat gitu Di daerah tertentu ada yang keluar dari SD sudah dapat dinikahkan Bahkan beberapa dekade sebelumnya ada yang masih SD juga sudah ditikahkan oleh orang tuanya Alasannya bermacam-macam gitu Ada yang alasannya karena perekonomian Ada alasan karena hal mungkin kebiasaan di lokasi tersebut seperti itu Nah namun ketika dibenturkan dengan aturan perundangan Undang-undang apa? Kependudukan di seduk capil Kemudian undang-undang tentang pernikahan juga itu kan saling berbenturan Ditambah lagi dengan aturan keperdataan di Indonesia Aturan keperdataan di Indonesia itu kan ya memang sampai saat ini belum mengalami perubahan Masih aturan yang lama gitu Karena tidak ada pembaharuan Tapi di undang-undang tertentu yang baru mungkin Adanya perubahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 75-74 74 ya 74 ya tentang undang-undang perkawinan Nah undang-undang perkawinan tersebut Karena berbagai macam aspek kajian Mulai dari aspek kajian sosial Kemudian aspek peraturan perundangan-undangan gitu Termasuk mungkin dilihat dari patologi sosial yang terjadi gitu Maka kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 ya Yang pada pokoknya itu merubah satu pasal saja yaitu berkaitan dengan usia Usia batas usia perkawinan seorang Yang tadinya 1916 sekarang menjadi 21 tahun gitu Ya 21 tahun tersebut Saya kira untuk ukuran di Indonesia itu ya Mungkin dianggap dewasa ya Dianggap dewasa dapat bertanggung jawab secara hukum gitu Meskipun pada prakteknya Banyak yang masih saja melakukan praktek pernikahan dini Dengan alasan mungkin mohon maaf Banyak kejadian-kejadian Yang karena pergaulan anak remaja sampai Apa istilahnya MBA ya Married by accident gitu Menikah karena tragedi tertentu Yaitu karena pergaulan yang terlalu jauh Nah Namun demikian Ketika seseorang itu Kaitannya dengan pernikahan dini Ya mungkin tidak dapat dilepaskan dari dua konteks itu Antara ya faktor kebiasaan daerah tertentu Yang menikahkan karena Mungkin biasanya untuk usia Misalkan 15-16 itu sudah dapat dinikahkan Namun juga endingnya Kadang orang itu Ataupun si anak itu Tidak mampu untuk bersikap dewasa Dalam menjalani rumah tangganya gitu Sehingga tingkat perceraian di Indonesia Ususnya wilayah Mungkin bagian Jawa Ya pulau Jawa gitu Agak lumayan tinggi gitu Dari data yang saya dapat Untuk perkurun dari 2017 sampai 2021 Itu Yang paling dominan melakukan perseraian itu Masih usia cukup belia gitu Usia pernikahan yang Saya kira dari 25 ke bawah Alasannya karena Ya itu secara sosiologisnya Mereka belum siap Untuk membina rumah tangga Faktornya Ya karena Ya gitu Karena mungkin Labil Kemudian Masih masa-masa pertumbuhan Masih masa-masa pergaulan Sehingga itu tidak dapat di Apa namanya Tidak dapat memanage ya Memanage Bagaimana emosi dia Ketika membangun rumah tangga Maka kembali ke Persoalan pernikahan dini Apakah Hal itu memungkinkan Saya kira aspek kemaslahatannya itu sangat Perlu untuk di Kaji gitu ya Kalaupun Secara agama itu ya Dalam agama mungkin Nanti ada fakarnya yang lebih Paham Untuk menjelaskan Tapi secara Pemahaman saya berkaitan dengan Aspek agama Bahwa Ya daripada Kemodaratannya lebih tinggi Mungkin kemaslahatannya dapat Dikedepankan Artinya Bahwa Ya meskipun dia Usia Usia masih belia Usia masih belia Kalaupun dia mau menikah Yaitu sasa saja Dengan mengajukan dispensasi Ke pengadilan agama Itu untuk yang beragama Islam Tapi Dengan catatan bahwa Ada Dasar hukum Atau argumentasi yang kuat Ketika dia ingin mengajukan dispensasi Ke pengadilan agama Namun Di balik itu semua Saya kira Adanya undang-undang Pembaharuan tentang usia perkahwinan Yaitu 21 tahun Batas usia pernikahan Itu Apa Menunjukkan bahwa Pemerintah dalam hal ini serius Untuk Apa namanya Meminimalisir ya Dalam artian Terhadap Tingkat perceraian di Indonesia Karena itu juga berpengaruh Terhadap tingkat kesejahteraan Sosial di Indonesia Saya kira itu Untuk Argumentasi yang saya Bangun Dalam memandang Tentang pernikahan ini Ya terima kasih Pak Opik Rosikin MHA Beliau memang Ahli di bedang hukum Dan tadi juga Begitu panjang lebar Dijelaskan Sampai juga Memberikan sudut pandang Terkait dengan Konteks agama Dan beliau juga Menyebutkan Memang harus lebih Diperdalam lagi oleh Pakarnya ya Ahli agama Nah Pada kesempatan ini juga Bersama Si Aisy Telah hadir Selain ahli hukum Si Aisy Telah hadir juga Ahli Ahli agama Apa ya Agamawan Atau apa ya Bahasanya Bapak Alpi MPDI Ya Betul ya Bapak Alpi MPDI Toko agama ya Katakan toko agama Di daerahnya Dan juga Beliau memang Lulusan dari Kampus Islam Betul ya Pak Alpi ya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Mungkin untuk lebih Jelas dan lebih Detailnya lagi Mari kita Simak Bagaimana menurut Pak Ustad Pak Alpi ya Terkait dengan Pernikahan dini Disilahkan Pak Baik Terima kasih Mas Agus Jadi memang Pernikahan dini itu Kadang Kalau di Menurut Perspektif agama ya Jadi dilihat dari Perspektif agama Bahwa Selagi itu Tidak Menjadi sebuah Beban Atau tidak jadi Masalah Itu tidak apa-apa Karena Agama itu Memiliki tujuan Agama itu Memiliki tujuan Atau yang disebutkan Mokosi dosarnya Yang mana tujuan itu Adalah untuk Diantaranya Yaitu Hibdu Nasal Menjaga keturunan Karena ketika Seseorang Baik laki-laki Maupun perempuan Melakukan Perempuan Yang mendekati Zina Atau perbuatan Zina Maka itu akan Merusak Terhadap Keturunan Mereka Maka dalam Islam Tadi betul Yang dikatakan Oleh Pak Opik Jadi Dalam Islam itu Sangat Benar-benar Memperhatikan Aspek Apa ya Aspek Kemanusiaan Maksudnya Gini Manusia Manusia itu Kan adalah Makhluk Yang Luar biasa Makhluk Yang Luar biasanya Dari segi apa Dari segi akal Karena manusia itu Diberikan kelebihan oleh Allah Melebihi Makhluk-makhluk Yang lain Diantaranya Itu memiliki akal Nah Maka kita Kita bagikan Akal itu ada dua Diantaranya Yang pertama Ada akal Tobi Dan akal Gorizi Nah Maka yang membedakan Antara manusia Dengan Hewan-hewan Itu Diantaranya Akal Gorizi Yang mana Akal Gorizi Cakupannya Atau Jangkauannya Sangat Luas Beda Dengan akal Tobi Kalau akal Tobi Kan itu Masih Dangkal Contohnya Seperti Hewan Bisa makan Manusia juga Sama Bisa makan Maka itu disebut Akal Tobi Maka kalau Akal Gorizi Nah ini Manusia memiliki Akal yang Sempurna Bahkan Cakupannya Jangkauannya Sangat luas Gak bisa Dilakukan oleh Makhluk-makhluk Yang lain Seperti Diantaranya Seperti Membuat Pesawat Ataupun Membuat Hal-hal Yang Tidak bisa Dilakukan oleh Makhluk yang lainnya Ya Gitu Nah ini Hubungannya Dengan Masalah Pernikahan Dini Disini ada Dua Antara hukum Islam dengan Hukum Perundang-undangan Negara Ya Karena Indonesia Ini Hukumnya Menggunakan Menganut Hukum Pancasila Atau Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945 Maka mungkin Tadi sudah Dikemukakan oleh Pak Opik Bahwa ada Batasan-batasan Umur Untuk Pernikahan Ini Disebut Pernikahan Dini Itu Kira-kira Dari Umur Berapa Sampai Umur Berapa Ya Dalam Islam Sebenarnya Gini Kalau dalam Islam Itu Sama Juga Memiliki Batasan Tapi Batasannya Itu Ketika Balik Ya Ketika Balik Itu Boleh Melakukan Pernikahan Bahkan Boleh Bisa Juga Melakukan Pernikahan Ketika Si Perempuannya Atau Si Salah Satu Calon Mempelainya Itu Masih Di bawah Apa Di bawah Masa Balik Ya Tapi Nah Mungkin Sah Secara Nikahnya Tapi Secara Apa Ya Hubungan Suami Isinya Ditunda Dululah Jadi Gak Bisa Langsung Nanti Ditunggu Ketika Dia Sudah Mencapai Usia Matang Ya Atau Sudah Siap Untuk Melakukan Hubungan Suami Isri Atau Karena Di dalam Islam Itu Ada Dalam Al-Quran Jadi Harus Memperlakukan Atau Mempergauli Atau Memperlakukan Baik Memperlakukan Perempuan Itu Dengan Baik Nah Maka Tujuannya Itu Adalah Yaitu Menjaga Atau Melindungi Hak Hak Perempuan Baik Itu Hak Yang Sifatnya Biologis Maupun Yang Sifatnya Non Biologis Atau Seapa Ya Namanya Mental Ya Itu Maka Ketika Perempuan Atau Ketika Salah Salah Satu Memperai Menikah Di Bawah Umur Maksudnya Di bawah Umur Ini Di bawah Umur Yang Berdasarkan Undang-Undang Negara Kita Nah Maka Itu Tidak Apa-apa Karena Menjaga Keturunan Kita Karena Ditakutkan Si Memperai Tersebut Atau Si Orang Tersebut Melakukan Zinah Jadi Sebenarnya Tidak Apa-apa Daripada Terjerumus Dalam Berbuat Dosa Maka Ada Istilahnya Dalam Usul Pikih Ada Kaidah Darul Mafasid Mokoddamun Al-Jabil Masolih Mencegah Sesuatu Yang dapat Meruksak Atau Membahayakan Mokoddamun Itu Lebih Diutamakan Daripada Sesuatu Yang Menarik-narik Kemaslahatan Atau Membuat Masalah Jadi Mencegah Lebih Baik Daripada Kita Mengobatilah Kalau istilah Paribas Indonesianya Nah Mungkin Sementara itu Yang bisa Sampaikan Bisa Saya Sampaikan Bagaimana Untuk Tanggapan Dari Saudara-saudara Yang lainnya Silahkan Ya Baik Terima kasih Pak Alfie MPDI Ya Pak Alfie Ini memang Tokoh Agama Juga Di Daerahnya Dan Beliau Juga Merupakan Lulusan Dari Universitas Islam Dan Selanjutnya Biar Lebih Afdol Ya Pak Alfie Dalam Bahasa Agama Itu Kita Hadirkan Secara Aplikasi Pernikahan Di Masyarakat Ataupun Bagaimana Sebetulnya Aplikat Tif Apa Namanya Ya Pengaplikasian Pengaplikasian Pernikahan Dini Di Masyarakat Kita Sudah Hadir Juga Teman-teman Sahabat CIC Bersama Bapak Adeiman Purnama SPDI Beliau Merupakan Yang Bergelut Ataupun Berkecimpung Langsung Terkait Dengan Fenomena Ataupun Terkait Dengan Aplikasi Pengaplikasian Pernikahan Dini Di Masyarakat Ataupun Lebih kepada Beliau Ini Merupakan Otoritas Yang Berwenang Terkait Mengaturi Dan Ikut Membantu Terkait Dengan Masalah Administrasi Pernikahan Dan Sebagainya Oke Tidak panjang Lebar Lagi Saya Sarakan Kepada Bapak Iman Untuk Memberikan Sudut Pandangnya Terkait Dengan Pernikahan Dini Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Disini Saya Lebih Bercerita Saja Bahwa Mengenai Fenomena Pernikahan Dini Di Masyarakat Seiring Dengan Timbulnya Munculnya Undang Undang Pernikahan Yang Mengatur Tentang Batasan Usia Minimal Melaksanakan Pernikahan Menurut Undang Undang Yaitu 21 Tahun Sebenarnya Jika Dilihat Ke Belakang Bahwa Sebelum Berlakunya Undang Undang Tersebut Usia Pernikahan Itu Kurang Dari 21 Tahun Lebih Dari 19 Tahun Itu Sudah Diperbolehkan Tetapi Dengan Adanya Undang Undang Yang Mengharuskan Ataupun Mengikat Pernikahan Di Laki Laki Ataupun Perempuan Maka Secara Tidak Langsung Akan Mendongkrak Pula Fenomena Pernikahan Di Dini Di Masyarakat Khususnya Di Daerah Daerah Tertentu Yang Memang Tadi Seperti Narasumber Katakan Sebelumnya Terdapat Daerah Daerah Yang Dimana Sudah Mempunyai Kebiasaan Bahwa Ketika Wanita Menginjak Usia Dalam Agama Ketika Dipandang Sudah Balik Maka Orang Tuanya Akan Menikahkan Anak Tersebut Nah Ketika Di Masyarakat Era Sekarang Sebetulnya Pernikahan Dini Tersebut Memang Sangat Bukan Sangat Memang Ada Ataupun Terjadi Nah Di Dalam Pengadministrasian Pernikahan Pun Ketika Misalkan Si calon Mempelai Laki-laki Ataupun Perempuan Yang Kurang Usianya Dari 21 Tahun Sekarang Maka Itu Tidak Langsung Stag Misalkan Stop Tidak Bisa Menikah Tidak Tetapi Kami Disini Yang Membantu Kantor Urusan Agama Dalam Urusan Pengadministrasian Pernikahan Itu Menerima Apabila Calon Pengantin Tersebut Memang Pada Waktu Datang Sudah Sepakat Kedua Orang Tuanya Selanjutnya Ketika Orang Tuanya Tersebut Sudah Sepakat Bahwa Anaknya Akan Dinikahkan Maka Disini Kantor Urusan Agama Mengarahkan Kepada Calon Pengantin Tersebut Untuk Melaksanakan Sidang Dispensasi Nah Itu Nanti Jika Alasan Untuk Menikah Tersebut Dipandang Layak Ataupun Boleh Oleh Pengadilan Agama Masuk Pada Kriteria Harus Menikah Ataupun Wajib Menikah Sunnah Menikah Maka Pengadilan Agama Memberikan Dispensasi Sebagai Pengantar Pernikahan Sebenarnya Tadi Menurut Kami Bahwa Dengan Timbulnya Undang Undang Yang Menyebutkan Usia Pernikahan Itu Harus Dari 21 Tahun Ke Atas Otomatis Akan Mendongkrak Angka Pernikahan Deni Itu Secara Tidak Tidak Langsung Tetapi Kami Percaya Bahwasannya Negara Dan Majulis Ulama Indonesia Dengan Menerbitkan Undang Undang Tersebut Semata Mata Ataupun Dengan Tujuan Untuk Melindungi Melindungi Ya Melindungi Hak-hak Baik Itu Misalkan Hak Dari Laki-laki Ataupun Perempuan Yang Akan Menikah Tadi Sudah Disebutkan Jika Misalkan Secara Mental Ataupun Secara Biologis Itu Belum Siap Maka Akan Maka Akan Menimbulkan Akibat-akibat Dalam Melaksanakan Pernikahannya Tersebut Selain itu Juga Sedikit Bahwasannya Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Angka Perceraian Misalkan Yang Pernikahan Dini Itu Senantiasa Sebelum Melaksanakan Pernikahan Itu Melakukan Bimbingan Pranikah Atau Sering Disebut BP4 Nah Dimana Pada BP4 Atau Bimbingan Tersebut Memberikan Pendidikan Ataupun Wawasan Tentang Pernikahan Baik itu Kewajiban Dari seorang Suami Kepada Istrinya Ataupun Dari seorang Istri Kepada Suaminya Dan Juga Menyampaikan Mengenai Hukum Hukum Pernikahan Mungkin Seperti itu Oke Terima kasih Pak Adeiman Purnama Atas Sudut Pandangnya Ini sangat menarik Teman-teman Sahabat CSI Semua Ada Tiga Perspektif Yang Dikedepankan Dalam Perbincangan Kali ini Sebetulnya Ini Perbincangan Yang Memang Satu Arah Dalam Arti Ada Beberapa Sudut Pandang Yang Kami Tawarkan Kepada Publik Kepada Sahabat CSI Semua Kami Dari CSI Hanya Memberikan Sudut Pandang Sudut Pandang Yang Bisa Menjadi Rujukan Bagi Teman-teman Bagi Sahabat CSI Semua Pada Akhirnya Kesimpulannya Disilahkan Kepada Teman-teman Sahabat CSI Terima Kasih Atas Kesempatannya Khususnya Bagi Teman-teman Narasumber Yang Sudah Memberikan Pandangannya Sampai Kembali Lagi Sampai Berjumpa Kembali Di Podcast Selanjutnya Dan Di Perbincangan Selanjutnya Terima Kasih Salam Sia 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 Terima Sia 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 Terima kasih telah menonton